Ribuan rumah di tiga kecamatan di Kabupaten Bandung kembali terendam banjir. Sementara ratusan rumah di Bekasi minggu pagi tiba-tiba terendam banjir setinggi 1,5 meter. Banjir terjadi akibat luapan sungai Bekasi yang menerjang permukiman warga. Hujan yang mengguyur sebagian wilayah Bandung sepanjang hari membuat ribuan rumah dan jalan utama di kecamatan Dayakolot, Balai Enda, dan Bojong Soang kembali terendam minggu pagi. Warga terpaksa menggunakan kuda dan perahu untuk keluar masuk perkampungan. Banjir setinggi 50 cm juga merendam jalan penghubung antar kota dan kebupaten di Dayakolot dan Balai Enda. Banjir datang lagi keapan Bu? Ya, malam. Malam? Hujannya besar banget atau gimana Bu? Ibu sendiri udah ngungsi di sini berapa lama Bu? Udah hampir dua minggu. Udah dua minggu? Enggak pulang-pulang Bu? Enggak, itu di rumahnya tinggi. Di rumah berapa meter? Hampir sepintu. Hampir sepintu ya? Setiap aliran sungai Citaru meluap, ribuan rumah di kawasan ini dipastikan akan terendam. Selain dangkalnya dasar aliran sungai akibat sedimentasi, posisi pemukiman warga yang lebih rendah menjadi penyebab banjir. Sementara itu sedikitnya 500 kepala keluarga di kampung Lebak, Teluk, Pucung, Kota Bekasi, minggu pagi terdapat banjir setelah sungai di Bekasi meluap ke pemukiman warga. Ketinggian air sempat mencapai 1,5 meter di dalam rumah. Namun, 4 jam kemudian, banjir berangsur-surut. Sebagian warga mulai membersihkan rumahnya, sementara sebagian lainnya menunggu air benar-benar surut. Selain merendam pemukiman, banjir juga merendam jalan. Warga berharap pemerintah daerah bisa menanggulangi banjir yang kerap dirasakan warga dengan membuat tanggul penahan air.